Sama-sama bersama saya Chris Santi di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa uji coba pengoperasian trayek baru angkutan kota jurusan Citerap Cimindi diprotes puluhan pengemudi ojek pangkalan atau OPANG pada selasa siang. Akibatnya pelaksanaan uji coba molor beberapa jam dan terpaksa mendapat pengawalan ketat aparat untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Puluhan pengemudi ojek pangkalan atau OPANG terlihat berkumpul di pertigaan Jalan Kamarung Kota Cimahi. Mereka berkumpul untuk memprotes uji coba trayek baru Citerap Cimindi yang direncanakan beroperasi hari ini. Selain berkumpul, pengemudi OPANG pun menempelkan sepanduk protes. Pengemudi OPANG ini memprotes rencana uji coba tersebut. Pasalnya dikhawatirkan akan merugikan karena akan mengurangi pendapatan. Namun meski mendapat protes dari puluhan OPANG, pelaksanaan uji coba angkot trayek baru tetap dilanjutkan meski harus molor hingga beberapa jam. Menurut rencana uji coba angkot trayek baru ini dimulai pukul 8 pagi, namun baru bisa terlaksana 4 jam kemudian. Uji coba dilakukan tanpa mengangkut penumpang dan harus mendapatkan pengawalan ketat aparat kepolisian dan TNI sejak keberangkatan di terminal Citerap hingga tujuan akhir Cimindi. Misalkan otomatis lah kalau misalkan angkot masuk, penghasilan Kamarung, OJ Kamarung dari mana? Sekarang ini mau 50 ribu juga susah, apalagi ada angkot. Otomatis lah penghasilan menurun. Uji coba ini, jadi ini sifatnya bukan tetap. Kita sifatnya masih uji coba. Nanti ke depan selama 5 hari kita lakukan evaluasi apakah ada hal-hal yang memang harus dibenahi atau tidak. Di subkota Cimahi beralasan trayek baru angkot di Cimahi tersebut demi memenuhi kebutuhan warga dan dipastikan tidak merugikan pengemudi opang. Selama 5 hari uji coba, nantinya akan dievaluasi secara keseluruhan termasuk masalah dampak kemacetan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV